Semakin berkembangnya pariwisata Banyuwangi, berdampak pada meningkatnya kunjungan wisatawan ke Banyuwangi. Tercatat hingga tahun 2018, kunjungan wisatawan mencapai 5 juta wisatawan. Hal ini berdampak pada tingginya permintaan kamar Hotel Bintang pada saat weekend yang tidak terakomodir. Pemerintah daerah juga mengeluarkan kebijakan larangan pendirian hotel kelas Melati baru, serta larangan pendirian fasilitas hotel di kawasan destinasi wisata. Kebijakan ini diambil untuk memberikan ruang pemberdayaan masyarakat sekitar destinasi wisata, khususnya dalam pengembangan usaha homestay sebagai alternatif penginapan bagi wisatawan. Kondisi ini kemudian memunculkan beberapa permasalahan antara lain, belum tersedianya homestay yang terstandarisasi naik kelas, rendahnya harga kamar homestay dan pendapatan pemilik homestay, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menginisiasi program homestay naik kelas. Homestay naik kelas inilah yang memberikan fasilitas tambahan, paket eksperien yang tidak hanya didapat di hotel, tetapi tidak didapat di homestay. Program ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi, Pogdarwis, dan pihak swasta selaku CSR. Dalam inovasi homestay naik kelas, hal-hal yang dilakukan antara lain, pembuatan standar klasifikasi homestay sesuai aturan yang berlaku. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi menyusun standar klasifikasi, yakni terdiri dari homestay kelas standar, homestay kelas 1, dan homestay kelas 2 yang tertuang dalam SK Kepala Dinas. Pembuatan paket wisata experience homestay untuk meningkatkan nilai jual homestay dengan menawarkan pengalaman tambahan yang tidak dapat didapatkan oleh wisatawan jika menginap di hotel. Sertifikasi lapangan oleh tim verifikasi sesuai klasifikasi homestay yang telah ditetapkan serta memberikan bantuan sarana-prasarana homestay. Dukungan anggaran berupa kegiatan pelakihan SDM, pelaku homestay untuk mengedukasi masyarakat terkait pengelolaan homestay. Menjebatani pelaku homestay dengan CSR untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana homestay yang sesuai standar. Ya, semuanya sudah dilakukan untuk kami, semuanya sangat mudah. Ada beberapa kopi, kofi, tidur untuk berehat, kita sampai sebelumnya, dan bersih. Program homestay naik kelas ini memberikan dampak terhadap tingkat pertumbuhan homestay yang telah sesuai standar dan klasifikasi di Banyuwangi. Peningkatan harga kamar homestay dari yang awalnya rata-rata di bawah Rp200.000 per kamar naik menjadi Rp250.000 sampai dengan Rp500.000 per kamar. Peningkatan pendapatan pemilik homestay dari yang awalnya rata-rata Rp1.200.000 per bulan meningkat menjadi Rp2.000.000 sampai dengan Rp4.000.000 per bulan. Meningkatnya kualitas tata kelola homestay di Banyuwangi yang ditunjukkan melalui beberapa penghargaan tingkat nasional yang berhasil dicapai oleh beberapa homestay di Banyuwangi. Alhamdulillah, tamu semakin banyak. Dari segmen pasarnya yang dulu kita cuma tamu yang bermalam untuk keijen, sekarang lebih melebar ke tamu-tamu yang keluarga yang pengen staycation 2 hari, 3 hari di sini. Karena dengan adanya penambahan kolam menang ini tadi menjadi fasilitas anak-anaknya untuk berenang, bermain di sini mereka nyaman bisa sampai 2 hari, 3 hari. Nah kita berharap ke depan homestay yang naik kelas bisa memberikan tambahan dan pelayanan setara dengan Hotel Bintang. Terima kasih telah menonton!